Halo Sobat Editor, kembali lagi bersama saya, Haki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang sebelumnya, yaitu dasar-dasar Photoshop. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu, link saya taruh di deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diubah notifikasinya menjadi Hola. Agar kalian selalu terupdate dengan video-video terbaru dari saya. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Di video part kedua ini, saya akan membahas cara memasukkan atau mengimpor foto atau gambar ke Adobe Photoshop. Kemudian Selective Tool, kemudian Shape Tool, dan yang terakhir Pen Tool. Oke, di sini saya sudah ada halaman baru yang kita buat di part 1 kemarin ya. Pertama, kita akan mengimpor atau memasukkan foto atau gambar ke dalam Adobe Photoshop ini ya. Jadi sebenarnya simple saja, kita ke file explorer, dan kita pilih dulu gambar mana yang kita mau masukkan. Kita bisa langsung memasukkan dua gambar ya. Contohnya, saya akan memasukkan gambar ini, dan ini ya teman-teman. Kalau kalian ingin pilih dua gambar, kalian tinggal pencet gambar yang pertama, kemudian sambil menahan control, dan mencet gambar yang berikutnya yang kalian ingin pilih. Kemudian, kemudian kalian drag and drop ke Adobe Photoshop. Dan di sini kalau kalian lihat, di sini hanya ada satu gambar. Karena ini kalian masih dalam mode transform, jadi kalian harus checklist ini dulu, di bagian atas ini. Atau kalian bisa pencet enter ya di keyboard. Jadi saya klik ini, baru muncul gambar yang kedua. Kita drag and drop, kita taruh sini, kemudian kita checklist. Oke, jadi tools yang pertama sini, yang tadi saya pakai ini. Ini namanya move tool. Sesuai namanya move, yaitu untuk menggerakan ya. Menggerakan gambar ini, contohnya ini digerakan. Nah, ini juga bisa digerakan. Dan jika kita lihat, gambar ini tuh ada di depan gambar yang di atas ya. Untuk mengubahnya, kita bisa ke palet bar yang di sebelah kanan sini. Kita cari layers ya. Dan di sini, yang foto bagian bawah sini, berada di lebih atas ya posisinya. Otomatis dia tumpukannya berada lebih atas. Kalau kita mau ubah jadi ke bawah, kita tinggal drag and drop, kita tarik ke bawah ya. Seperti ini. Otomatis akan ganti sendiri ya. Oke, kita balikin lagi. Sekarang, kita langsung saja ke selective tool ya. Jadi, selective tool ini tuh bukan cuma satu tools gitu. Jadi, ada banyak. Yang pertama ada rectangular marquee tool. Kemudian ini, lasso tool. Kemudian yang ini, magic wand tool. Dan kita klik kanan di sini, ada namanya quick selection tool. Tentunya kegunaan tiap tools ini beda ya. Walaupun mirip-mirip. Pertama yang rectangle marquee tool ini. Sesuai namanya, selection tool ini fungsinya untuk menseleksi sesuatu ya. Yang pertama rectangle marquee tool ini, itu ya untuk membuat persegi ya. Bisa kotak, bisa persegi panjang. Kalau kalian ingin membuat kotak, kalian tinggal tahan shift ya. Otomatis dia bakal jadi kotak. Seperti ini. Bagian ini yang kita seleksi, kita bisa meng-cut, atau bisa juga meng-copy, atau bisa juga mendelet ya. Tapi sebelumnya, kita lihat ke layer dulu ya. Ke palette dulu, palette bar. Dan kita lihat layarnya. Di sini masih smart object ya. Ada logo seperti ininya. Untuk menghilangkan smart object ini, kalian tinggal klik kanan di sini, di namanya ya. Kemudian, kalian pilih Resterize layer. Otomatis, tanda smart layer-nya akan menghilang. Karena jika smart layer-nya masih ada, kita tidak bisa meng-cut, atau meng-copy, atau mendelet gambar yang ada di sini ya. Oke, yang pertama, yang paling mudah adalah mendelet ya. Menghapus. Jadi, kita tinggal klik saja, delete. Kemudian, bagian itu akan hilang. Dan untuk menghilangkan seleksi ini, kita tinggal tekan, Ctrl D. Oke, ini salah satu fungsi dari Selection Tool. Kemudian, fungsi yang berikutnya adalah meng-cut. Kita pilih lagi. Kita selection. Kemudian, kita klik kanan. Dan kita layer via cut. Ini otomatis akan membuat layer baru. Dan layer baru itu adalah gambar yang ada di sini. Kita ubah dulu tools-nya menjadi move tool. Dan kita bisa lihat di belakang sini kosong ya. Dan gambar ini ada di layer ini. Kemudian, fungsi yang berikutnya adalah meng-copy. Kita pilih lagi. Kita harus pilih dulu layer-nya ya, yang akan kita copy. Ini ya. Kemudian, kita klik kanan. Dan kita pilih layer via copy. Otomatis dia akan meng-copy. Dan yang belakang masih tetap ada gambarnya. Seperti ini. Oke, kemudian yang lainnya juga sama ya. Seperti contohnya ini. Ini lasso tool. Bedanya, lasso tool itu kita tahan kliknya. Kemudian kita buat sebuah bentuk ya, seperti ini. Kemudian, magic wand tool. Dia akan menseleksi warna yang mirip. Contohnya seperti ini. Ini warna biru. Kita pilih. Dan dia akan memilih yang warnanya mirip-mirip saja ya. Terkadang emang kurang akurat ya. Jadi kita tinggal pencet shift untuk menambahnya. Atau untuk menguranginya, kalian pencet alt ya. Seperti ini. Oke. Kemudian, yang berikutnya, yang terakhir dari selection tool adalah quick selection tool. Ini kita besarkan dulu. Kita atur di option bar. Di sini kita besarkan camanya seperti ini. Oke. Dan ini kita tinggal klik tahan dan kita pilih. Ya. Ini dia akan menyesuaikan warna yang mirip. Tapi biasanya ini lebih akurat dari yang magic wand tool ya. Tapi bukan berarti quick selection tool ini lebih bagus ya dari magic wand. Karena tiap tools ini beda ya fungsinya. Kemudian shape tool. Shape tool ini sesuai namanya adalah alat-alat untuk membuat bentuk ya. Ada beberapa juga. Di sini ada rectangle tool. Kemudian rounded rectangle. Ellipse. Dan custom shape tool. Kalau rectangle nya kotak seperti ini. Ini layarnya masih di belakang ya. Kita angkat dulu. Dan ini rounded rectangle. Kita bisa atur radius kelengkungannya. Jadi ujungnya bakalan lengkung. Seperti ini. Semakin kecil lengkungnya. Semakin kecil radiusnya. Otomatis semakin kecil lengkungannya. Seperti ini ya. Kalian bisa lihat lengkungannya berbeda. Kemudian ini ellipse tool. Fungsinya untuk membuat oval. Atau lingkaran. Kalau mau lingkaran. Kalian bisa sambil tekan shift. Di keyboard. Seperti ini. Dan kemudian custom shape tool ini. Kalian bisa pilih sendiri ya. Ini ada banyak nih pilihannya. Tapi kalau di kalian masih dikit. Kalian tinggal pencet ini aja. Yang ada seperti bentuk gigi ini. Kemudian kalian pilih all ya. Kemudian kalian pilih ok. Contohnya saya pilih yang panah ini ya. Kita tutup lagi. Kita buat seperti ini. Oke. Di sini mungkin kalian bertanya. Apa bedanya sama kita membuat section tool. Berbentuk seperti ini tadi. Dengan shape tool. Jawabannya sebenarnya simple ya. Kalau kita membuat dengan selection tool. Otomatis kita tidak bisa mewarnainya ulang. Sedangkan kalau kita membuat dengan shape tool. Kita bisa mewarnainya. Di palette bar sini ya. Di properties. Kita pilih warna yang ingin kita ganti. Seperti ini. Kalian bisa lewat sini. Dan kalian juga bisa menambahkan stroke ya. Stroke ini pinggiran ya. Kayak garis pinggiran gitu. Kita tebalkan. Nah seperti ini. Dan untuk rounded rectangle kita juga bisa atur kelengkungannya di sini. Contohnya yang ini kita mau kurangin kelengkungannya. Kita buka dulu ya linknya. Dan akan jadi seperti ini ya. Dan yang terakhir ini ada namanya pen tool. Jadi ini yang namanya pen tool ya. Jadi ini tuh fungsinya seperti gabungan shape tool dan selection tool. Kalian bisa membuat selection dari ini. Dan kalian bisa juga membuat shape dari ini. Contohnya seperti ini ya. Kita buat titik-titiknya dulu. Seperti ini contohnya. Kalau kalian mau membuat shape. Kalian tinggal pilih shape di sini. Seperti ini. Dan kalau kalian ingin membuat selection. Kalian tinggal pilih selection di sini tadi ya. Di option barang. Pertama kita pilih dulu ya. Backgroundnya. Kemudian kita kasih titik-titik lagi. Seperti ini. Kemudian kita pilih selection. Kemudian ini oke. Dan jadi seperti ini. Dan kalau kalian ingin membuat garis lengkung. Kalian tinggal klik dan kalian tahan. Dan kalian tarik. Ininya ke arah yang berlawanan ya. Seperti ini. Kemudian kita pilih shape ya. Atau selection. Mungkin segitu dulu untuk part kedua. Selanjutnya akan saya lanjut di part selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Selamat mencoba. Dan salam sobat editor. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton